Ribuan supporter Aremania melakukan demonstrasi di depan kantor Kejari Kota Malang di Jalan Raden Intan, Senin Siang. Sembari memakai baju hitam, mementakan poster, sepanduk dan berorasi, masa menyampaikan empat tuntutan. Yakni meminta kejati bersikap adil dan bertanggung jawab moral dalam penanganan tragedi kanjuruan. Menerapkan pasal 338 dan 340 KUHP terkait penyelesaian tragedi kanjuruan. Menolak atau mengembalikan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik Pol Dejatim, karena disebut tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya atas tragedi kanjuruan. Serta meminta kejaksaan memastikan seluruh penyelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlibat dalam penembakan gas air mata dalam tragedi kanjuruan untuk diadili. Dalam orasinya, masa meminta hukum yang adil, karena jika berkas tragedi kanjuruan sudah P21, maka perjuangan untuk pengusutan tuntas akan sia-sia, karena berpotensi berhenti di enam tersangka saja. Menolakkan pasal 338 pembunuhannya dan 340 KUHP terkait penyelesaian tragedi kanjuruan. Jika meminta kebiasaan tinggi menolak atau mengembalikan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik Pol Dejatim, karena tidak lekat dan tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya, atau disampaikan menolak atau tidak melakukan P21 terhadap berkas perkara tragedi kanjuruan yang disampaikan oleh penyidik Pol Dejatim. Mas, meminta kejaksaan memastikan agar seluruh penyelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlihat bertaksa dalam melakukan penerbatan gas air mata di Stradio Tadim Ruwan untuk dapat dihati sesuai dengan hukum yang berat. Masa kemudian ditemui oleh Kajari Kota Malang, Edi Winarko. Kajari menyampaikan akan meneruskan tuntutan aremania pada kejati. Saat ini enam tersangka tragedi kanjuruan sudah ditahan, namun penegakan hukum dianggap tidak serius, karena hampir satu bulan tragedi memilukan sepak bola di Stadion Kanjuruan yang menewaskan 135 orang pada 1 Oktober lalu tidak ada penambahan tersangka. Padahal sebelumnya saat menetapkan enam tersangka di Kota Malang, Kapolri menyebut tidak menutup ada penambahan tersangka. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.